Bismillahirrahmanirrahim Definisinya ini Pemindahan hak guna atau manfaat Atas suatu barang atau jasa Dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa Tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri Ini saya tuliskan yang lengkap Kalau di sebagian di kitab Nidumul Iktisonti Cukup dikatakan Ijarah itu akat atas suatu manfaat Jasa dengan adanya kompensasi atau pengganti Yakni ujroh atau upah Jadi ijarah itu bisa ke orang Berarti jasanya Bisa juga ke barang Ijarah kos-kosan misalnya Itu akat ijarah Nah kebolehannya Allah nyatakan misalnya dalam Al-Quran Kalau wanita yang sudah kalian cerai itu Menyusukan anak kalian Maka berikan kepada mereka Upahnya Jadi ibu menyusui anak kandung Kalau dia itu statusnya bukan lagi istri Dia berhak menuntut upah menyusui Nah ini ujroh Kemudian hadis juga begitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar Itu pernah mengupah seorang penunjuk jalan Saat itu hijroh Saat hijroh Ini di Soheh Bukhari Jadi boleh mengupah jasa itu Sebagaimana yang tadi Ijarah pun juga ada rukun dan syaratnya Ini yang penting difahami Pertama sama ada sigot Yakni ijab dan qabul Yang kedua ada Al-Aqidani Dua pihak yang berakat Yang ketiga ada Ma'kud Alaih Obyek Akat Obyek Akatnya itu adalah Al-Manfaat Jasanya itu loh Kemudian Wal-Ujroh dan Upahnya Jadi tiga ini syaratnya Rukunnya Tiap rukun sekali lagi ada syaratnya Nah yang saya bahas ini Rukun tentang manfaatnya aja Kalau syarat dua orang yang berakat dan sebagainya Sama aja dengan yang sebelumnya Manfaat jasa itu Syaratnya harus dapat dinilai dan dilaksanakan Saya Upah Anda Apain? Ambilkan bintang di langit Nah itu gak bisa Karena itu gak bisa dilaksanakan Kan dekat aja kelihatan Kelihatan belum tentu dekat Yang kedua itu Tidak haram Sehingga kalau Di Upah misalnya Jadi BSK Ini kan jasa ini Jasa memberikan Kenikmatan Misalnya Maka itu haram Jasa haram gak bisa Dijadikan Obyek Akat Walaupun di negeri-negeri Kapitalis Itu dilindungi Hak-hak mereka Yang ketiga Yang ketiga dapat dialihkan secara syariat Misalnya istri itu gak bisa dikontrakkan Ini jadikan istri pakai akat baru Maka gak bisa Kemudian dikenali secara spesifik Jadi Jasanya itu bisa ditentukan Bagaimana Makanya ada Tadi Serot Adanya Ucapan Ijab kobuli itu Harusnya memperjelas ini semua Kemudian ada Jangka waktu Penggunaan Manfaat Misalnya kalau rumah disewakan Ya harus ada Hitungannya Ini bulanan kah Tahunan kah Harian kah Jam-jaman kah Dan sebagainya Sampai kapan Menyewanya Dan seterusnya Itu terkait manfaat Kemudian Apa tadi Opahnya jelas Kalau Mengontrak orang ini Harus dibilang ini Opahnya berapa Kalau tidak dibilang Ini jadi sumber konflik Nanti larinya ke hakim Bukan berarti Kemudian Gak usah dikasih upah Makanya ada upah sepadan Ini maka penting Diselesaikan Sebelum melakukan akat Semua syarat itu dipenuhin Nah ini yang sering Ditanyakan Menyewakan barang Untuk dipakai Maksiat Bagaimana hukumnya Misalnya punya rumah Ini dijadikan Disewa untuk Apa namanya Tempat yang disitu Ada aktivitas ribanya Dan utamanya disitu Memang aktivitas ribawi Apalagi dijadikan Apa Gudang sabu-sabu Ini bukan hanya Menyewakan ya Menjual sama saja Nah disini Bukiatul Mustarsidin Ada tiga penjelasan Intinya Kalau pekerjaannya itu Halal Sudah halal lah Kalau menduga kuat Akan dipakai Maksiat Barang yang disewakan itu Sebenarnya mobil Atau rumah tadi Mau dijadikan tempat Maksiat Maka akat Ijarohnya Tadi sebetulnya Tetap sah Sah itu Akat Ijarohnya Tapi hukumnya itu Haram Hukumnya haram Dan hasilnya itu Subhat Ini menurut Fatwa Dibukiatul Mustarsidin Sementara Kalau sekedar khawatir Sebetulnya Tidak ada indikasi-indikasi Itulah Untuk ini ke haram Tapi khawatir Maka akatnya sah Hukumnya makro Dan hasilnya subhat Walaupun subhat yang pertama ini Lebih besar dari yang kedua Prinsipnya Hindari subhat Hindari subhat Sama seperti Bukan hanya menyewakan Jual beli makanan Di siang hari bulan Ramadan Itu masuk ke sini Kalau kita Menduga kuat Yang berbuka ini adalah Orang yang sebetulnya Wajib berpuasa Tidak punya uzur Maka Hukumnya haram Melakukan akat itu Ya haram itu akatnya ya Hasilnya tadi Ya subhat Ini penjelasan aslinya Di dalam Pugiatul Mustarsidin Halaman 126 Kesimpulannya yang tadi Pertanyaan berikutnya Yang sering muncul itu Kalau rusak itu siapa Yang punya tanggung jawab Beberapa hari yang lalu Begitu Ada orang di Kontrak jadi sopir Kemudian Ternyata mobil yang dia Harus sopiri itu Remnya Macet Akhirnya nabrak Mobil yang lain Siapa yang nanggung itu Harusnya si Apa Ajir itu Tidak Tidak menanggung Kerugian Jadi itu tanggungan si punya Mobil Untuk mengurus semuanya Kecuali disitu Ada memang Kelalean Si pemilik Apa Si pekerja Atau ajir Jadi kalau Kesalahannya itu Bukan kesalahan yang nyewa Atau yang diupah Maka itu Tidak menjadi Tanggung jawab dia Tapi kalau kesalahannya Ya memang jadi tanggung jawab dia Mobil misalnya Disewa Dibuatinya Apa Barang yang sangat berat Yang di luar Kemampuan mobil rusak Yaitu tanggung jawab yang nyewa Tetapi ketika normal-normal Saja dipakai Rusak Yaitu Bukan kewajiban yang nyewa Untuk memperbaikinya Ini di Fathul Korib Keterangannya begitu Saudara-saudara sekalian Rahimahumullah Yang terakhir Berakhirnya akad Muntuk apa Ijaroh ini Terjadi pertama Kalau periode akad Sudah selesai Sesuai perjanjian Ini saya kontrak Sebulan Sebulan selesai Yang kedua Akadnya belum selesai Tapi mereka sepakat Untuk menghentikan Sudah Tidak usah dilanjutin Melihat gaweannya Misalnya kadang bagus Kita cukupkan Segini ajalah Misalnya Itu kalau sudah disepakati Ya gak apa-apa Yang ketiga Terjadi kerusakan Asetnya Penyewa rumah Rumahnya terbakar Misalnya Ya sudah berakhir Walaupun Belum Selesai Waktunya Kemudian Penyewa tidak dapat Membayar sewa Maka ini juga bisa Diakhiri Kalau begitu Kemudian Salah satu pihak Meninggal Dan ahli warisnya Tidak ingin Meneruskan akad Maka berakhir Akad Ijarah tadi Ijarah tadi Ijarah tadi